Ketika dunia sudah ingin berakhir, entah itu karena peperangan, kiamat, atau kejadian lainnya, sehingga seluruh umat manusia akan mati. Sebuah fenomena anomali ini pun akan terjadi ketika waktu itu datang. Jadi, apakah itu? Dan kenapa kejadian ini baru muncul ketika semua manusia ingin punah dari muka bumi ini? SCP-001 atau Lilies Proposal merupakan sebuah fenomena yang dimana akan muncul ketika semua manusia, hewan, dan kehidupan yang ada di dunia ini akan berakhir di planet bumi ini. Sebenarnya, kejadian ini belum pernah terjadi atau bahkan tidak diketahui kapan ini akan terjadi di bumi yang kita tinggali saat ini. Lalu, mungkin kalian bertanya-tanya, bagaimana Foundation bisa tahu tentang kejadian ini sehingga harus dijadikan katalog SCP-001? Hal ini, terutama terkait fenomena yang tercatat sebagai Lilies Proposal, telah didapatkan oleh kita semua dari laporan-laporan yang dikirim dari SCP Foundation yang berasal dari dimensi lain. Tidak diketahui apa mereka sudah lenyap dari peradaban atau tidak, tetapi inilah salah satu informasi yang kita dapatkan dari dimensi lain terkait fenomena anomali ini. Beberapa penelitian terkait mencari informasi ini pun dilakukan dan memiliki hasil yang sama terkait kejadian ini oleh grup dan kelompok yang sama terkait fenomena ini yang terjadi. Perlu diketahui bahwa SCP-001 ini bukanlah penyebab dari kiamat atau kehancuran dari semua makhluk yang ada di bumi ini, melainkan sebuah fenomena di mana fenomena yang akan terjadi sehari sebelum kiamat atau kehancuran dari semua makhluk hidup terjadi untuk membasmi semua kehidupan di bumi ini. Ketika SCP-001 ini terjadi, semua tempat yang ada di dunia ini akan menemukan bunga-bunga yang ada di sekujur tanah bumi ini. Bunga tersebut akan tumbuh di seluruh bagian bumi dan bahkan menutup 90% lahan yang ada di dunia, penuh dengan bunga-bunga yang menggambarkan sebuah perasaan semangat, cerah, indah, dan beberapa perasaan lainnya yang sama. Cuaca di dunia tersebut akan menjadi cerah, temperatur atau suhu pada waktu itu akan membuat semua orang menjadi nyaman oleh orang-orang yang ada di berbagai belahan dunia dan juga tidak ada polisi udara yang ada di dunia. SCP-001 lulus proposal tidak perlu ditahan sama sekali oleh Foundation. Ketika SCP-001 ini terjadi di muka bumi ini, semua personel yang bekerja dengan Foundation, termasuk para D-Class yang ada, mereka dibebas tugaskan dan diperbolehkan untuk menghabiskan waktu mereka yang tersisa untuk melakukan apa saja yang mereka inginkan di dunia luar. Semua SCP yang ada di Foundation, yang tidak ganas dan juga hidup, dibebaskan oleh Foundation untuk mereka menikmati kehidupan terakhir mereka di luar dengan bebas. Semua benda SCP yang bisa dihancurkan akan mulai dihancurkan oleh Foundation satu per satu karena mereka sudah tidak diperlukan lagi oleh Foundation. Semua site Foundation dan hal-hal lainnya sekarang akan dikendalikan oleh AI-AD atau Divisi Aplikasi Kecerdasan Memuatan. Sebuah projek AI milik Foundation yang sekarang akan diurus oleh beberapa AI setelah semua orang tidak ada lagi di Foundation. Pada saat SCP-001 terjadi, semua orang-orang yang ada di bumi pun merasa sadar bahwa takdir mereka tidak lama lagi akan hidup di bumi ini dan tidak ada cara untuk menghindarinya. Tingkat kerusuhan atau konflik yang terjadi di dunia pun akan menurun. Tidak ada yang berperangan, ribut atau semacamnya yang terjadi pada waktu itu juga. SCP-001 akan terjadi tepat 24 jam sebelum semua makhluk hidup yang ada di planet ini akan berakhir. Hanya untuk hari ini, Foundation mulai untuk membuka pintu mereka untuk pertama kalinya. Para SCP yang tidak berbahaya untuk keluar melihat dunia yang indah untuk terakhir kalinya. Menikmati dunia luar yang mereka tidak ketahui semenjak lamanya tinggal di Foundation. Sekumpulan para di Kras pun juga mulai mengikuti langkah-langkah rekannya dan arahan dari Foundation. Bahwa mereka sekarang bebas dari sel mereka yang sudah lama mereka tinggali, entah berapa lama semenjak ia dibawa dan bekerja untuk Foundation. Akhirnya mereka bebas. Melihat dunia yang mereka impikan sejak lama, bebas untuk melakukan apa saja yang mereka inginkan di waktu-waktu akhir ini yang mereka punya. Minuman dan makanan pun mulai dibagi-bagikan oleh para petinggi dan pekerja yang ada di Foundation dengan merayakan waktu-waktu terakhir mereka yang mereka miliki berpesta dengan rekan-rekan kerja mereka. Dr. Clef dan Dr. Kondraki, mereka yang tidak selalu akur dan bermusuhan, akhirnya pun berjabat tangan untuk pertama kalinya, dan menyelesaikan perselisihan yang ada di antara mereka berdua. Sekian lamanya semenjak ada di Foundation. Dr. Gears, seseorang yang sering dikatakan tidak emosional atau dingin oleh semua orang yang bekerja di Foundation pun, pada saat ini tersenyum untuk pertama kalinya, pada saat itu juga. Administrator pada saat itu berdiri di atas semua orang-orang yang ada di sana, mengucapkan sebuah pidato atas momen ini kepada semua personel yang ada di Foundation. Global Occult Coalition atau GOC berhenti dan mulai untuk menurunkan senjata mereka di tengah-tengah peperangan mereka dengan makhluk supranatural dan anomali. Hanya untuk mengetahui peperangan mereka akhirnya sudah selesai setelah sekian lamanya. Semua cabang investigasi anomali yang ada di pemerintahan beberapa negara pun menutup layanan mereka, karena mereka sedang menggunakan hari ini sebagai hari libur mereka dari pekerjaan yang berat ini. Anderson Robotics dan juga Prometheus Labs pada akhirnya menyatakan bahwa pabrik-pabrik mereka akan tidak membuat produk lagi dan mengumumkan bahwa mereka akan menutup selamanya. Serta The Master Foreman, pemilik dari The Factory, juga mulai untuk meliburkan pekerja-pekerjanya yang ada di The Factory. Deer College pun mulai untuk menutup pintu-pintu universitas mereka dan juga mengumumkan kepada mahasiswa yang ada di perkuliahan tersebut dengan mengadakan liburan dadakan secara bersama-sama. Ruang tunggu dengan perapian yang dimiliki oleh Marshall, Carter, dan Dark pun sudah lama pada, karena sudah tidak ada lagi yang datang ke pelelangan mereka untuk membeli barang anomali darinya pada saat itu. Seorang ayah dan anaknya berpelukan untuk terakhir kalinya pada waktu itu di kantor utama pusat Wilson Wildlife Solutions. Seorang praktisioner juga melihat keluar ke jendelanya. Ia pun tersenyum melihat dunia yang cerah sedang terjadi di sekitar ruang kerjanya. Dunia pun menjadi indah, tetapi hanya untuk hari ini saja. Pagi setelahnya hanya akan ada setitik biru muda dan juga orang-orang yang ada di dunia ini, sebuah benda penuh hampa yang hanya akan terbang tanpa tujuan di angkasa yang tidak terbatas ini, dengan diiringi sebuah lagu yang penuh dengan duka cita. Dr. Syahid pun mulai untuk mendekati Sonia Crossworth yang ada di ladang itu. Crossworth Oh, halo di sana Nadir. Maka kau menemaniku di sini? Crossworth memupuk sebelahnya untuk memberitahu Syahid Nadir untuk duduk di sana. Kehaningan pun terjadi selama tiga detik. Baiklah. Jadi, bagaimana kabar anakmu itu? Apa dia masih ingin masuk ke universitas impiannya untuk kuliah? Tidak lagi merencanakannya. Dia baru saja mendapatkan surat penerimaannya minggu kemarin. Dia bahkan memintaku untuk membelikan mobil baru untukmu. Memang benar-benar ya anak pemajar. Wajar dong. Dia pantas mendapatkannya. Deser bodoh. Oh iya, sampaikan pesanku kepadanya atas keberhasilannya. Sekumpulan burung-burung yang mengepakan sayapnya pun terdengar di atas kepala mereka. Bagaimana denganmu, Crossworth? Ada sesuatu yang menarik terjadi kepadamu belakangan ini? Jackie ingin pergi berolahraga pagi ini. Sepertinya, bayi kecilku ini sudah ingin mulai berjalan dengan sendirinya. Kapan-kapan nanti akan kuajak dia main dengan kau, deh? Aku khawatir dia akan menyakitiku dengan badannya. Tetapi terima kasih atas tawarannya. Beberapa Vanity Foundation dan D-Class yang ada di tempat tersebut menghabiskan waktu mereka untuk mengobrol-ngobrol bersama dan berbagi makanan serta minuman untuk disantak oleh mereka. Seorang personel foundation menjatuhkan botol minum yang besar sehingga mengenai personel lainnya. Mereka tidak marah. Melainkan, mereka tertawa dengan senang atas kejadian tersebut. Beberapa bunga-bunga angkrek pun ada di dalam vas bunga di atas meja makan mereka. Ah, aku merasa bangga bahwa aku bisa menyelesaikan tugas-tugasku lebih cepat daripada sebelumnya. Kau menjadi orang yang produktif? Apakah salah ini kau baru saja melakukan itu? Apa yang terjadi dengan dunia ini? Terserah aku dong, Nadir. Krausworth memukul tangan saya. Aku hanya merasa bahwa hal tersebut adalah yang terbaik menyelesaikan tugasku di sini. Kau tahu? Seketika, dunia menjadi hany. Ya, aku tahu itu. Beban yang dipikul rasanya sangat lega untuk melepaskan. Langit-langit pun berubah warnanya menjadi umul lavender di malam itu. Bagaimana dengan sulangan untuk terakhir kalinya, tuan-tuan? O5-1 pun mengangkat gelasnya untuk merayakan. Diikuti oleh beberapa anggota Dewan O5 lainnya untuk merayakan hal tersebut. Apa yang tersisa untuk kita semua di sini, Nadir? Nadir pun berdiri. Lalu mulai untuk memetik setangkai bunga lili yang ada di ladang tersebut. Semua waktu yang ada di dunia ini. Sonia pun menerima bunga tawaran dari Nadir. Cahaya langit pun menjadi terang seketika selama 45 detik. Kami mengamankan. Kami menangani. Kami menangani. Kami menangani.